Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini, ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi, ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa. Yang peduli pada mereka yang termarjinalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan. Dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal-hal yang mendasar. Yang tak ada kalah penting. Ini kedua nih. Yang tak ada kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini, ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga, yang mengalami kekerasan rumah tangga. Lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak. Ini harus diubah. Dan yang tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini. Ayahnya Harun Arrosit. Harun Arrosit adalah anak yang meninggal. Pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini. Tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus diubah. Karena itu, kami mendedikasikan diri. Kami mendedikasikan diri. Hadir untuk memberikan komitmen. Bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Nis, kami persilakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama. Tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham. Bukan karena saya ambisi jadi presiden. Tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak. Terutama pimpinan tertinggi untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarum yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur. Menggerakkan yang loyo. Dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies. Yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan seratus orang Indonesia kekayaannya di atas seratus juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa seratus orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia, penguasai, dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja-kerja, ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Amin menginginkan Bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan. Sehingga kita ingin Bansos Plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu-kamu, kaum muda Indonesia. Kamu-kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah, 5 miliar perdesa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju.